Koalisi Partai Gerindra dan PKB membentuk Sekretariat Bersama atau Sekbar Pemenangan Pemilu 2024 yang telah diresmikan pada 23 Januari 2023. Adanya Sekretariat Bersama diklaim sebagai bukti keseriusan koalisi kedua partai tersebut. Peresmian Sekretariat tersebut mempertemukan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Dijelaskan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra Provinsi Jambi Noviarni Verdi bahwa Sekretariat Bersama menjadi tanda kesejajaran dalam kedudukan dan perumusan ideologi, strategi, dan arah pembangunan kedua partai. Kedua partai akan melibatkan seluruh struktur dari tingkat pusat hingga daerah. Selain untuk memenangkan pemilu 2024, Sekbar ini juga menjadi wadah perjuangan. Sekbar bukan hanya menjadi wadah untuk pemenangan pemilu 2024, tetapi juga sebagai platform perjuangan bersama untuk menggambungkan pandangan dan program masing-masing partai untuk membangun Indonesia dalam bingkai persatuan. Koalisi ini kan koalisi ideologis, nasionalisme dan agama. Nasionalisme itu gerindra, payung dari kebenekaan, benekat udar ika, payung dari banyak suku, agama, keyakinan, pekerjaan, perbedaan, daerah, menjadi suatu Indonesia raya. Nah ditambah lagi, ditambah disokong oleh nasionalisme keagamaan dari kaum Nahdiliin yang sebagian kan direpresentasikan di PKB itu. Jadi selain strategis, koalisannya ini ideologis. Ideologis untuk mempertahankan NKRI. Ideologis dalam rangka menyelamatkan bangsa Indonesia.